Ustadz, ada saran, minta saran Apa saja yang harus kita lakukan kalau kita sedang futur Futur itu bahasa pasarannya lagi down Lagi gak kenceng, kendor, lagi males Salah satunya adalah tadi ingat mati Orang mengingat mati itu harusnya orang yang ingat mati itu hidup Hidup lagi ruhnya Maka orang yang ingat mati itu sering-sering mengingat mati Maka dia akan produktif Yang kedua, kalau dia kemudian futur Harus dicari alasan dia kenapa dia futur Kan ada orang futur karena bad mood Bad mood itu harus ditemukan, kenapa? Ini karena memang gaji belum turun misalnya Berarti selesaikan masalahnya Oh ini gara-gara kemarin hinbahnya ditolak Berarti harus difahami, oh hinbahnya ditolak berarti apa? Ya sudah, gak apa-apa nanti hinbah lagi yang lain Nah jadi futur itu penyebabnya apa? Biasanya gangguan emosional Gak stabil, naik turun gak jelas Nah ini bagaimana pada saat kita sedang futur? Pada saat sedang kita futur, yang pertama ingat kematian Yang kedua, justru jangan diikuti Jadi kalau ada rasa-rasa, aduh malas banget Jangan diikuti Dilawan Saya juga begitu, aduh malas banget nih Mager gitu ya, malas sholat Jangan diikuti Dimana? Dilawan Caranya gimana? Langsung wuduk, langsung sholat Itu lawannya futur Gak ada lawan yang lain kecuali dilawan Karena kalau kita ikuti, makin jadi Gak ada lawan yang lain kecuali dilawan